Oke let's go, this is GKs Genos Podcast Ya balik lagi nih di Genos Podcast Biasanya tuh tamunya laki-laki Nih sekarang nih ada mbak, mbak siapa namanya? Hai semuanya Kenalin, nama saya Ole Itu memang nama panggilan atau gimana tuh? Itu nama panggilan Kalau nama aslinya? Nama aslinya Solehantor Oliya Siap, nanti ada instagramnya kalau bisa ditaruh ya nanti Atoleki Promosi ya Panjat Ini kan sebelum ke topik pembahasan nih Boleh perkenalan dulu gak? Tentang siapa nih mbak Ole Jadi biar yang lain tau Hai semuanya, hai lagi Nama saya Solehantor Oliya Jadi biasanya teman-teman saya tuh panggilnya Ole Umur 25 tahun Kegiatan sekarang tuh kerja Kerja? Itu kerja di perusahaan swasta atau gimana? Enggak, kerja biasa aja Itu swasta bukan sih? Kerja biasa Enggak pernah kerja, gilarin kerja bingung Kerja apa? Tapi yang penting kerja lah ya Yang penting kerja Denger-denger nih Mbak Ole ini itu Foundernya XOL Iya XOL, salah XOL dong XOL sama Rinda, bukan XOL 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 sama Rinda Itu XOL itu komunitas apa sih? Kalau boleh tau XOL sama Rinda itu komunitas Kayak bukan komunitas sih Fans club Oh fans club Oh fandom dong ya? Iya fandom fans clubnya dari Boyband XO Boyband XO pada tau kan? Gak tau rugi Gemes gitu ya Gemes kalau gak tau XOL Itu kalau boleh tau sejarahnya Kok bisa jadi foundernya gitu? Jadi Lumayan ribet sih ya Panjang perjalanannya Orang pongcin Jadi XOL sama Rinda itu Awalnya tuh Pasti kayak Dulu Sebelum ada XOL sama Rinda Dulu tuh saya tuh kayak ngumpulin K-pop gitu loh Ngumpulin Fans Fans dan K-pop Tapi lama-lama kok kayaknya Saya menemukan jati diri Nyundukan jati diri dong Gak jauh Menemukan jati diri Kalau saya tuh ternyata Sukanya sama XOL XOL Jadi mendirikan lah XOL Biar kayak bener-bener Sefrekuensi Tanpa ada Yang lain gitu nah Maksudnya Lebih ke Sama nih Sama gitu ya Suka XO nih Nyambung nih Nyambung Kalau yang lain kan pastinya Ah ini XO gak gini Atau gak Atau gak beda kan Misalkan Ini aku nih sukanya XO Terus tuh ini sukanya yang perempuan Gitu kan Jadi kan gak nyambung Gak nyambung Iya bener-bener Bener gitu Kurang lebih Kurang lebihnya gitu ya Itu XO ini Itu bener-bener Cuman XO doang gitu ya Gak ada yang di Di apa Disukain yang lain gitu Saya nih Iya kalau saya tuh Memang beneran suka XO sih Oh pure XO ya Bener-bener Wah ini namanya fans sejati sih Makanya sampe bikin loh Gak juga sih Maksudnya fans biasa aja Fans biasa aja dong Gak juga sih Kayak sejati-sejati banget Karena masih fans modal kuota Fans modal kuota Kalau ada banyak baru ya Iya Bukannya sultan-sultan Iya Masih ya sedang-sedang aja lah Bener Sedang-sedang aja Kalau boleh tahu kegiatan Fans club ya Kegiatan fans club dari XOL ini Apa aja? Banyak sih Oh banyak Salah contohnya deh Contohnya yang Contohnya Biasanya tuh kan Kita tuh sering ini Bikin Kalau Kita kan gak ada Kegiatan tuh Maksudnya Kita gak bakal ngumpul Kalau gak ada Event gitu Jadi kalau misalkan ada Event-event tertentu Misalkan birthday member Birthday member Member XO tuh Lagi ulang tahun nih Nanti ada eventnya Kayak gitu Membernya dibikinin event Buat Cuman ulang tahun doang gitu Gitu Wadaw Pengen join Dan kebetulan Dan kebetulan Pengawatan saya nih Pengawatan saya Fans XOL Gak tau Di lain Tapi kurang lebih sama sih Kurang lebih sama Jadi kayak misalkan di luar Atau di Samarinda sekali tuh Kayak fansnya tuh royal Fansnya royal Jadi kalau misalkan Guys kita mau bikin event nih Gitu Lalu pada bilang Yeay Mau ikutan Mau ikut semua Anti apa namanya Kayak semangatnya tuh tinggi Iya bener Apa sih namanya Membara gitu Semangatnya tinggi Bukan membara Apa sih namanya Excited Excited Susah bener Nyari kata itu Iya betul Jadi Fansnya tuh royal Royal Tapi Kita XOL ini Lumayan gesit sih Orang-orangnya Member-membernya Kita bikin event nih Misalkan Kuotanya 150 150 orang Bisa atau penuh Langsung 150 orang Wadaw Kecuali kayak event kecil Kita batasin 50 50 orang Itu biasanya Ngumulin event Event gitu tuh Kayak Bikin event yang kayak di Contohnya kayak di mal-mal gitu Pernah gak Kebanyakannya Kalau anniversary Kita tuh selalu di mal Selalu di mal Wow Berarti memang dikenal gitu ya Tapi bukan Kita tuh gini Ini saya sih Ini prinsip saya Jadi kalau saya pribadi tuh Suka Kita tuh gini Kadang K-pop ini kan Kayak ada yang pro Ada yang kontra tuh Oh iya pasti Pastikan Jadi kadang-kadang Kalau cara mengatasinya Kita nih manusia-manusia Yang cari aman deh Iya cari aman Daripada dihujat Lebih baik Saya selalu Dari dulu sampai sekarang Tertutup Tertutup Misalkan kita event di mal Di mal tapi yang tertutup Tempatnya bukan yang di tengah Bukan yang kayak Jadi pusat perhatian gitu Ya gak mau Karena gak mau dihujat Iya iya Bukan gak mesti juga sih Orang tuh hujat kita Tapi cari aman Cari aman aja ya Daripada Lebih suka cari aman Gitu-gitu tuh Karena kita kan orangnya panasan Iya panasan Jangan sekali-sekali Jangan sekali-sekali Jangan sekali-sekali Jangan sekali Bahaya juga Bahaya Oh iya kalau Kalau boleh tau nih Udah berapa lama Ikut Eh ikut Maksudnya Menderikan XOL ini sudah berdiri Sejak kapan gitu Sebenernya tuh Gak tau tuh pastinya kapan Maksudnya udah dari lama Maksudnya kalau dari dulu-dulu tuh Udah ada event-event kecil Yang kayak dirayain Sampai Tiga atau lima orang Tiga atau lima orang Cuma Pas XOL sama Rinda sendiri Itu baru kita tetapin tanggalnya Atas kesepakatan saya dan teman-teman Jadi kesepakatannya itu tanggal 10 Bulan 9 2017 Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 10 Bulan 9 2017 2017 Oke kalau 11 bagus tuh Tapi bulannya 9 Dia belum debut say Belum debut Ngomong-ngomong tentang SOL nih Kan SOL itu kan fans club ya Nah Pastinya dong pernah denger yang tentang fans-fans Yang ngerayain biasnya mereka Apa ulang tahun biasnya mereka Itu kan Ada kayak orang-orang yang berpendapat Ih gak pedahnya sih Mending ulang tahun sendiri gitu dirayain Nah itu kalau dari Mbak Oleh sendiri Tanggapannya kayak gimana gitu? Gimana ya Kayak Itulah yang kita lakukan Gitu loh Kita ngelola Kita ini Sekali lagi ditekankan Maksudnya Ini tuh khusus XOL ya Maksudnya Yang saya amatin juga Kayak saya ngerasa Orang-orang XOL itu Emang kayak pintar-pintar Gitu loh Mereka tuh ngerti Bias kita tuh pun gak tau XO pun gak tau Kita rayain ini ultah Tapi kita emang seneng aja Cuman seneng aja ngerayain gitu ya Sama kayak Menurut saya juga Kalau misalkan kita Ngumpul sama banyak orang Itu kan kita kan ngumpul sama banyak orang nih Sama-sama yang suka XO tuh Circle-nya Jadi kayak kita tuh Memperluas relasi gitu gak sih? Memperluas relasi bener-bener sih Jadi banyak temen Banyak temen Banyak temen dari Kalangan mana-mana gitu Padahal Tuh kan salah lagi tanggapan orang tuh Kalau yang kayak Gak ada faydahnya Tapi dapat temen Bener Orang-orang pada bilang Apaan tuh gak ada faydahnya Gini-gini Ryan Wiltabias Kayak gitu Padahal itu salah besar ya Teman-teman semua Itu yang kayak satu Kayak jadi bahan buat obrolan gitu Padahal ya Padahal itu seru banget Maksudnya tuh Itu yang mempertemukan kita Iya Sama orang yang baru Sama Kita bisa Kita bisa belajar dengan orang-orang baru loh Kita ketemu sama orang baru Kita banyak belajar Jadinya kita tuh Terbuka Terbuka gitu ya Wawasan kita terbuka tentang orang-orang ini kayak gimana gitu Bener Makanya kadang Ya emang sih Emang sih Gak ada anunya gitu ya Gak ada kayak untung-untung Tapi kan Ya walaupun gak ada sama sekali Tapi ada aja gitu Benefitnya Bahkan bukan sekedar untung Malah kayak misalkan nih Orang-orang nih Kadang-kadang juga salah tangkap Kadang-kadang tuh kita yang bikin event nih Uh enak nih Panitia nih Dapat untung nih Sama sekali enggak Yang ada kita sih panitia Itu bisa nombok 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 Gak capeknya lebih Dan iya bener Tau gak sih Satu yang kayak Sosip banget sih Kayak XY sama Rinda tuh Kita ini panitia tuh kayak Ada Sepuluh lebih gitu kan Awalnya tuh Mikirnya Gimana kalau panitia itu Gak usah bayar Tiket deh Gitu kan Gak usah bayar tiket Panitianya Baru Anehnya Ini anehnya nih Kita semua tuh Kek sepakat Ih jangan deh Sayang lumayan nih Kalau misalkan kita kumpulin uang kita Misalkan 10 orang nih HTMnya 150 ribu Lumayan nih 1.500.000 Bisa nambah-nambah uang kas Gitu Iya bener ya Jadi kita sendiri yang mau Tapi pas di Apa ditanya Oh enak nih Jadi panitia nih Mata lu enak gitu Bener banget Tapi bukannya Bukannya apa ya Bukannya kayak kita Ini gue nih capek gitu ya Bukan gak Tapi beneran 100% tuh kita sangat hikmatin sih Sama hikmatin Baru Kayak emang Kita sendiri yang mau Kita sendiri Kalau namanya ya Udah passionnya disitu Ya udah dah Keluarin aja gitu ya Dan Kayak bangga 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 banget Dan Misalkan kita event nih Dikira orang gak ada drama-drama Padahal ada Pasti satu tim tuh Pasti ada berantem Itu berantem masalah apa tuh Kalau Biasanya sih Biasanya tuh Beda pendapat Beda pendapat Yang kedua Misalkan kita kan nih Maksudnya Dan satu lagi Kita nih Maksudnya Bukan orang-orang yang Gak ada kerjaan ya Bukan orang-orang nih Gabut nih Orang nih Gitu Enggak Kita masing-masing tuh Ada kegiatan Ada yang kuliah Ada yang kerja Ada yang Pokoknya punya kegiatan gitu Yang berumah tangga gak ada sih Eh jangan Gak ada Panitianya ada Panitianya ada Mungkin ya Nah terus tuh Kita tuh juga sibuk gitu Jadi kan kadang-kadang Wakilin nih Siapa yang bisa gitu Kadang-kadang tuh kan Kadang-kadang Ih gak pernah hadir nih Gitu rapat gitu Selek Selek loh Tapi ntar Kita tuh kalau udah selesai acara Kan nangis bareng Nangis Iya Kayak terharu Terharu karena Apa itu Kalau boleh tau Karena pesertanya banyak Selain pesertanya banyak Terus tuh kayak Orang-orang ini pada Care gitu loh Ini loh hasil kerja Hasil apa ya Hasil kegabutan kita gitu Contohnya gitu Baru Yang sosit-sosit juga ya Kayak peserta nih Kadang-kadang mereka tuh Care banget sama panitia Kita tuh dibawain makanan Aduh so sweet Aduh pengennya jadi panitia Parah sih parah Baru kita tuh pernah juga Panitia ini tuh Kayak spesial gitu loh Di spesialin Ini nih Ini buat panitia nih Dibawain es krim Es krim dong Dibawain makanan Gitu-gitu Habis itu dibawain bolu Bulu Kadang-kadang Ini panitia nih Spesial freebies Kita dikasih freebies Kayak gitu Ya alunya enaknya Jadi lapar dong Baru lebih kocak ya Lebih kocak lagi tuh Yang fans-fans Anggaplah yang Emang Ada gitu kan Itu kadang-kadang bisa bagi-bagi Bagi-bagi freebiesnya tuh kayak Over gitu Banyak 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 Padahal kayak misalkan Ini peserta nih Banyak nih ratusan Dibagiin pin gratis Pin? Ada yang bagiin kipas Ya Allah Souvenir dong Dapatnya Kena yang baik Kena yang baik Saya pernah tuh dikasih album Album? Itu album apa itu? Album EXO? Album EXO ya Wow Mereka tuh baik-baik Parah Gak ngerti sih Padahal itu Sumpah Aku aja masih bingung gitu Ini cuman gabut Tapi Sangat Sangat gitu loh Sangat positif Sangat positif dan Apa sih? Care banget gitu loh Padahal cuman gabut doang Jadi Kalo tiap event Tiap event itu kan Biasanya kita bikin proposal tuh Bikin proposal bener-bener Minta-minta dana Nanti kira kurma Nanti dana tambahan kan Kadang-kadang Kak ini mau ngajuin proposal Udah gak usah proposalnya Minta nomor rekening aja Transfer Wow langsung Ngeri gak tuh Itu keren sih The best sih Parah Sumpah Makanya Setiap tahun Kita tuh selalu punya kegiatan sosial Kegiatan sosial yang Di luar gitu ya Bukan kayak ilmu Di luar Gatering Mungkin itu tuh Salah satu Maksudnya Ini misalkan Si member ulang tahun nih Cara kita tuh Mungkin kebetulan Karena Ramadan Mungkin Ramadan itu kita langsung ini Event Bukber Bukber itu jarang Biasanya kita bagi takjil Itu setiap tahun Setiap tahun Selalu ada bagi takjil Bagi takjil Bagi takjil Bagi makanan Ya takjil kan makanan bu Gue pikirnya Takjil loh adai Takjil loh adai Makanan juga Bukan nasi ya Tapi bener sih puasa itu jarang makan nasi Banyak kan makan kue Es gitu Tapi bener nasi kotak Itu kayak nasi kotak Dan Kita baginya tuh di lampu merah Ya itu jarang sih yang dilakuin sama Ya fanscape Fanscape gitu tuh jarang gitu Dan selalu sih setiap tahun Setiap tahun Dan kaget Pernah tuh Pernah Kaget dong saya Pernah tuh kayak Misalkan kita tuh random Kayak gitu kan Kayak Dadakan Ini misalkan ini hari Senin Hari Jumat Ntar kita bagi nasi kotak nih Di lampu merah Gitu Cuma bilang di grup Bilang di grup doang Kita tuh gak ada posting yang spesial gitu loh Kayak poster spesial gitu Gak ada Kita cuma bilang Itu yang Ntar yang masuk chat ke saya tuh Pribadi banyak Banyak banget Langsung ya Kayak konfirmasi gitu Ntar ini ya Ntar aku nyumbang ini Nyumbang ini Nyumbang ini Aku berdus-dus Giliran ini Giliran udah hari H Hari H Kadang-kadang orang yang gak ada chat saya Tiba-tiba bawa Bawa Banyak berkeresek-keresek kuning Berkeresek-keresek kuning Untuk informasi Kalau yang kuning itu gede Keresek kuning itu gede Makanya beli Biar tahu kan Sponsor dong Iya sih Banyak Kayak Sampai sekarang Kayak Kan dari 2017 tuh Sekarang tuh udah 2021 Yang memang bener-bener event Kayak sampai sekarang tuh Kayak masih gak Gak nyangka aja gitu loh Kayak Extra ini baik-baik banget Sampai jadinya begini gitu ya Sampai Wow Kegiatan sosial kita Waktu tuh Kita kan awal tahun 2000 berapa tuh Yang asap Asap Yang asap Lupa juga sih Iya kan Tapi ada 2019 Kalau gak salah Jadi itu asap Yang itu kita juga ngumpulkan asap Kita tuh sampai bagi Sampai seribu Di masker gitu Seribu masker Wow Seribu atau dua ribu gitu Masker Itu Wow Sampai teman-teman dari luar kota tuh Pada ngirimin uang kan Leid ini tolong Ini Aku ngasih Bantuan gitu Buat Extra sama Rinda Kalian mau bagi-bagi masker kan Gak seberapa gitu Gak seberapa Pas datangnya 500 ribu Transfernya Kita beliin tuh masker tuh semuanya Waktu itu kan masker masih murah Masih murah Gak kayak sekarang Ya ampun Yang jualan tolong Satu biji 5 ribu meninggal Enggak lah Cari duit gak apa-apa Canda doang Minta halal ya Canda masker Canda Gitu Wow Sampai 500 ribu Untuk beli masker Satu orang Satu orang 500 ribu Itu belum yang lain gitu kali ya Iya Sampai berapa duit tuh buat beli masker Kayak ada-ada Kadang-kadang Kadang-kadang salut banget sih Maksudnya Anak muda Soalnya ini anak muda Misalkan Salah satu contoh Dia tuh anak muda Dia kerjanya Kerja biasa gitu kan Suasta lah Suasta Baru tuh kayak punya kehidupan juga Punya orang tua juga Tapi dia tuh kayak disela-sela itu tuh Dia ngasih bantu Nyempatin gitu Gitu loh Itu yang paling sweet sih sebenernya Serius Gak ngerti Demi Alek Gak ngerti Demi Alek dong Iya gak ngerti kayak Kalau misalkan dijelasin nih Panjang banget sih XOL ini bagi saya Dan temen-temen semua Karena emang Baik Parah sih Mungkin itu keluarga kedua dia kali ya Keluarga dia di luar Kayak kadang-kadang tuh Kita baru ketemu orang tuh satu kali Kita satu kali ketemu Itu tuh udah kayak saudara Mungkin hari ini tuh kayak Apa kayak ragu Canggung Besoknya udah gila bareng gitu Lebih kocak itu Ternyata Emang bener kayak Misalkan nih Misalkan Pembawaannya kayak gini Semuanya tuh bakal kayak gini Bakalan kayak Nyambung aja tiba-tiba gitu Misalkan XOL ini baik nih Misalkan image-nya baik Jadi biar kamu ketemu XOL Dimanapun Pasti bakal baik Kayak udah Kayak ketanem di kepala gitu ya Jadi saya itu Ada Perwakilan gitu kan Grup Yang kayak Di Indonesia Oh ini udah Di seluruh Indonesia ada Ada grupnya Misalkan dari Kota ini Kota ini Kota itu gitu kan Kita tuh kadang-kadang Gak pernah ketemu Sering kirim-kirim hadiah Kirim-kirim hadiah Walaupun gak pernah ketemu Demialek Wadaw Baik banget Sumpah jadi gitu jadi pengen join deh Harus sih Iya bener Serius Karena mungkin baik banget Jadi tuh kayak kebawaan gitu kan sih Kayak orangnya humble Humble Ada juga nih ya Jadi Ini bikin penasaran nih Pengen denger sumpah Jadi tuh kayak Di XOL ini Di grup XOL Samarinda ya Ada tuh kakak selebgram Kakak selebgram Gila dia tuh udah cantik Baik banget Buat ke XO atau ikut XO XOL Samarinda Orang Samarinda Wow Baik banget Baru tuh Baru tuh kakak-kakak Kalo saya tuh bilangnya seringnya kakak-kakak Sultan Kakak-kakak Sultan Ada juga Iya Dia tuh kayak bener-bener orang yang nonton konser yang gak di Indonesia Yang langsung gitu Keluar negeri Ya ampun Yang global package Yang Yang Di Korea yang langsung Uh kita dapet duit itu bisa beli motor HP yang berubah gitu Iya Temen-temen tuh sampe ada yang nonton konser di Jepang gitu Iya Jadi ngiler dong Jadi pengen Fans model kuota nih Ronta-ronta Gitu Baik banget sih Mereka tuh Gak ngerti Gak ngerti sekali lagi Gak ngerti Baik banget Sumpah sih Kayak Mau dijelasin kayak apa itu mungkin Iya Udah bawaan hati kali ya Sampai kayak bilang Please join XO Samarinda deh Biar tau deh Gitu Iya gitu kan Kadang orang kan bisa Ih apa sih fans-fans begitu tuh Padahal Tapi padahal Coba dia join deh Coba dia join gak ngelepas kayaknya deh Sampai yang Ini ya Yang solid banget nih Jadi waktu itu orang tua saya masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Jadi orang tua saya itu masuk rumah sakit Ih sumpah Yang bantuin XOEL Yang datang juga gitu Nggak anak-anak XOEL Satu kampung Satu kak Penuh dong rumah sakit Oh gantian ya jemuknya Gantian ini baik banget Nggak ngerti Sumpah Udah kayak apa ya Keluarga deh bener Terus ya Kok saya cerita terusnya Nggak apa-apa Namanya juga sharing Jadi gini Kadang-kadang tuh ada kan tuh Fans Antara fans gitu kan Oh ketemu Nggak Maksudnya fans-fandom lain tuh Kayak misalkan Apa namanya Misalkan nih Fansnya nih Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa beli Gitu nah Nggak bisa beli ini Nggak bisa beli itu Kayak yang lain Nggak bisa beli album gitu Kalau di XL Samarinda Nggak tahu ya XL lain Tapi XL Samarinda Disupport parah Misalkan nih Dia nggak Kak aku malu Kalau ikut ngumpul Karena aku nggak punya apa-apa Ih nggak apa-apa Bukan itu yang dipeduliin Yang penting Yang penting dateng Udah ngumpul Iya Maksudnya tuh Kayak misalkan Kita kan sering announce tuh Bawa light stick Tapi kalau nggak diprioritaskan Kalau nggak ada Nggak apa-apa gitu Tapi Percayalah baik-baik Nggak ngerti Misalkan Ada juga nih Yang di Pas gathering Pas gathering tuh Di antar sama orang tua Iya Di antar sama orang tua Iya Jadi kita tuh Kedateng orang tuanya Pak nanti ini selesainnya Jam segini Bener-bener Biasanya kan dulu Orang didatengin Eh didatengin di antar sama orang tua Kayaknya Pas udah sampe kumpulan Terutama yang laki-laki Jadi Dia jackin gitu ya Nggak ada laki-laki sih jarang Oh di cewek Laki-laki tuh beberapa aja Tapi Laki-lakinya nggak gitu Nggak gitu Pada baik semua Baik semua Tapi ada member laki-laki di XYL Ada Dia Oh Oh Nanti saya juin juga deh Soalnya seru Kayaknya seru banget sih Seru parah sih Apalagi kalau kita tuh udah Bener-bener ada Terjun ke lapangan gitu loh Itu terjun ke lapangan itu Event-event kayak Di pinggir jalan yang Kayak bagi takjil Bagi takjil Bagi masker Wow Betul Itu Jatuhnya bukan kayak fans club Udah kayak Satu grup yang kayak Bakti sosial gitu ya Bener Kayak jadinya tuh Kayak kita tuh Kayak jadi Organisasi masyarakat Organisasi masyarakatnya Jadi ormas dong Serius Kan awalnya tuh Berdirinya karena Suka exo Tapi Lebih dari itu Mudah Pokoknya caring banget tuh Sudah susah gitu Dicari orang-orang kayak gitu tuh Iya Tapi karena emang Dari kitanya juga Misalkan Kita dari Maksudnya tuh Kadang-kadang tuh kayak random gitu kan Mikir Kak kayaknya ini Bagus deh Kita bikin kayak gini Eh iya bener juga nih Jadiin Jadiin Langsung eksekusi Gitu Iya baru tuh Pepet nih Yang sultan-sultan nih Kak kita mau cari ini Akhirnya sponsorin Oh langsung gasken Iya deh gitu Baik-baik Itu sih Maksudnya tuh Tanpa kita tuh Serahin nih proposal Kak Udah duluan ya Udah maksudnya Gak usah gak perlu Gak usah baca Ini aja Jangan aku transfer Kalau abis gajian Gitu Anjir Ih sumpah sih Makasih Itu tuh kayak Apa ya udah dimudahkan gitu semuanya Ih sumpah sih Keren sih kayaknya XOL ini XOL sama Rinda tuh kak Nggak Apa sih Maksudnya tuh Bermacam-macam gitu loh Bermacam-macam Karena dulu itu ya kak Nah baru tuh kita Dipanat kita Para penitiannya juga jago Untuk Menempatkan yang ada Jadi misalkan Kita pepet semua orang Di dunia ini Misalkan lo Gini Kita mau ada event nih Gak mau nyumbang kue Bukan gak mau ya Tapi ya ada aja Hambatannya gitu Kita gak bisa Mintain uang Kita mau nyumbang kue apa Gateng lah kue Bermacam-macam Wow Misalkan kue ini 100 biji 100 biji 100 biji gitu loh Waduh Semuanya gitu Tapi ilmu manfaatkan Itu bukan berarti Niat memanfaatkan Hanya saja Demi kepentingan event Kita kan ibaratnya Bagi-bagi gitu loh Iya Bagi-bagi Eh bagi-bagi apa ya Bagi-bagi Kue gitu Jadi itu nanti kita Dari rumah Kita kotakin lagi Jadi kayak Exoal Samarinda tuh Keluar uang Cuma buat beli kotak Beli kotak Airnya tuh Berdus-dus Dari sponsor Wow Sampai disponsorin loh ya Iya Kita juga gesit Minta in orang Eh tapi namanya Buat Usaha Usaha ya gitu ya Harus gesit Mau gak mau Tapi emang senang Emang senang sih ya Karena Yang di kita jalanin Ini bukannya Cuma sekitar gabut biasa Sama event loh kak Kayak misalkan Kita eventnya di mal nih Itu tuh kan Aslinya tuh kayak 20 juta ke atas gitu kan Biayanya gitu ya Kita tuh bisa dapet murah Dapet murah? Iya Kayak Perbandingannya tuh kayak 10 sampai 15 juta Ya Yuh kecil banget dong Baru tuh kayak Jadi tuh kadang-kadang tuh Orang itu pasti bingung nih Kok bisa ya? Gak tau Soalnya Emang rejeki Memang soal percaya sih ya Kalau misalkan kita nih tulus Misalkan kita nih niatnya emang Kita bikin event nih Gak ada maksud tertentu Memang bener-bener Sama-sama mau ngumpul Mau ketemu yang lain Silaturahmi gitu loh Silaturahmi ya bener-bener Jadi kayak bener-bener dilancarkan Kayak ada yang bantuin Bener-bener di kayak Udah lah gak usah Gak usah tancangkan Apa-apa segala macem Nomor mu aja Nomor rekening Udah besok tungguin Wow sumpah sih Lebih kocak lagi Ini the best sih Nah ini bikin penasaran Kalau kayak gini nih Kita bikin acara event Pesertanya 150 150 orang Jadi kita tuh ada door price gitu loh kak Door price Tebak ada door pricenya berapa Ini nih Jumlah uangnya Atau harga barangnya Door price barangnya Door price itemnya Berapa item Kalau door price Mungkin ada 20 item 20 door price gitu ya Enggak Berapa dong 150 juga Itu bukan door price namanya dong Kayak tukar kado Kayak tukar kado Mungkin misalkan nomor Aku nomor 5 misalnya gitu ya Hadiah yang aku dapet nomor 7 gitu Ya udah dapet nomor 7 gitu Itu bagi-bagi dong Cuman diundi Iya beneran Jadi kayak Sampai pernah dibilang kan Kalau misalkan ikut event dari XOL Samarindani Ini worth it banget sih Maksudnya Nggak rugi Nggak rugi Dan barang-barangnya Asli nggak ngotak Ovisial Ori Ori-ori gitu Ada yang misalkan yang biasa Cuma Bagus Yang Yang nggak kelihatan gitu ya Yang Oh ini Ori nih Pasti orang Misalkan yang kayak potokat-potokat biasa gitu Nanti ada diselipin macam-macam Tapi tuh Lumayan ketimbang Zong Iya bener sih Daripada nggak dapet apa-apa Ini dapetnya Bukan satu orang Sepuluh orang Semua ya Semua dapet Wow keren sih Bangga sama XOL sih Sumpah Bangga sama XOL Pereng dong Oh iya Ngomong-ngomong tentang XOL nih Kan orang dari XOL nih ya Orang-orang yang ada di XO XOL Susah banget ya XOL itu Pertama tadi yang gue dapet ya Kayak care banget sama orang Terus Saling membantu Dan juga Saling merangkul membernya Saling membantu tuh Udah susah sih dicari Kayak fans club gitu Tapi ngomong-ngomong fans Ada kan fans yang Toxic Toxic itu bukan berarti Nyuruh-nyuruh ya Kayak Ini ada XOL misalnya Yaudah kita Kita apa Tauran gitu Maksudnya mungkin Ngerusuh aja gitu Ada sih pasti sih Itu ya Banyak mungkin Biasanya itu Kalau toxic itu Mungkin XOL ada Tapi nggak tau ya Maksudnya Kalau di XOL Samarinda Nggak nemuin Belum Nggak nemuin Nggak nemuin Bukan belum Tapi nggak Nggak nemuin Emang nggak ada Saya percaya itu Tapi bertuk-betuk Yang namanya percayain gitu Jadi tuh Kalau misalkan toxic itu Biasanya fans itu tuh Kayak Masih bocil Masih bocil Yang belum tau lah Oh iya Dan FYI Di XOL Samarinda itu Beneran ampe Ibu-ibu Ampe ibu-ibu Demi Alek Yang udah Bukan gitu Eh maksudnya Udah Bedong anaknya Udah Lebih kocok Anaknya kuliah Anaknya kuliah Jadi mama dan anak Sama fans Wow bu Anda keren bu Sumpah Bunda Bunda dong Iya Jadi kayak Ada mama Kita tuh Kayak yang tua-tua gitu Ada gitu Kayak kita Karena-karnanya Manggilnya mama Bunda Wow Itu makanya sih yang Ini nimbulkan kekeluargaan Iya Jadi kita tuh Beneran yang Fan-fan Kayak kita ini Dirangkul banget Kali itu ada kakak-kakak Dan Ini apa namanya Yang punya tour Yang emang Kayak Korea tuh Ini Kampung halamannya Jadi tiap Berapa bulan Atau setahun sekali Gitu Kesana Setiap setahun tuh Berapa kali gitu ke Korea Ya Allah Karena punya tour kan Punya tour Sampai kesana Dan biasanya Kalau event EXO Samarinda tuh Ada voucher Dibagi dari dia Dibagiin dari dia gitu Door price Door price Of fix deh Bulan depan join EXO Menggiurkan sumpah Parah sih Dan baik banget Kayak Ada gak sih Pernah di momen Misalkan Kita nih berteman Mau kurang lebih Gitu kan Tapi ada juga yang gak mau kurang lebih Anehnya EXO ini kurang lebih Kurang lebih Mau banget kayak Eh temen nih Gitu loh Kayak udah kayak Aduh duit tinggal sini Ah temen deh Kasih aja gitu ya Bener Kayak misalkan Mau beli ini Gitu kan Kayak Harganya misalkan 100 ribu Yaudah buat kamu Kadang-kadang 50 ribu Gak dihutangin Enggak Wow Sebaik itu Kadang-kadang Kadang-kadang Banyak sih ya Gak cuma satu orang Satu atau dua orang gitu Banyak Emang kadang Ini buat kamu Bukan kayak Besok balikin ya Enggak ya Enggak Mereka tuh Mereka tuh ngasih itu tuh Kayak seringan itu Tangannya Ringan banget Ya Allah Gak ngerti Ini masih kayak misteri banget Sampai sekarang Sampai kita tuh kayak ketemu orang-orang yang Dari luar-luar kota Sama juga Sama juga baiknya Itu kena virus kali ya Kena virus kebaikan Pembawaan Pembawaan bisa jadi Image-nya udah kebentuk kayak gitu Ya mungkin ya Tapi keren sih Sumpah jadi pengen Gak tau sih Kalau misalkan orang Misalkan orang nonton ini Misalkan Dia bilang kayak gini Ah lebay tuh si Ole nyampeinnya Ikut diri Ntar saya yang buktikin juga nanti kita sama-sama kesana Iya bener Kayak biasa aja Kayak misalkan Mungkin dia bilang Ih Ole ini berlebihan Enggak Emang apa adanya ya gitu Tuh kan Emang apa adanya Mungkin mereka Merekanya saja yang belum menyaksikan secara langsung Makanya mereka ngomongnya kayak gitu Atau enggak Memang dianya aja yang hatinya buruk Jangan dong Jangan dong Bercanda Bercanda Ngomong-ngomong tentang fans Kalau fans itu kan toxic ya Kalau dari tanggepannya Ole ya Tanggepannya Ole itu kayak gimana sih Kalau nanggepin Toxic Jadi tuh Ini yang saya temuin ya Misalkan kita satu fandom Kita satu fandom Toxic itu biasanya tuh kayak Memang dari Dalam dirinya sih yang rusak menurut saya ya Emang dalam dirinya sih yang rusak Waktu itu Kayak misalkan mereka tuh satu fandom Seharusnya kita tuh saling rangkul Saling rangkul Iya saling support Karena ibaratnya kita nih fans ini tuh Enggak dibayar Gitu kan Dan Enggak ada dirugi Anakan apapun gitu loh Kadang-kadang Kadang-kadang Toxic itu biasanya Iri sih Iri gitu ya Misalkan si A ini sering ke Korea Nonton konser Terus tuh Si B ini Suka nonton konser juga Tapi Gimana Bisa Nonton konser Tapi jadi kayak mereka tuh saling Balap-balap Membalap gitu loh Aku pengen kesini Aku harus duluan gitu Atau enggak Kamu itu ya Allah Kayak gitu aja sombong Ada yang gitu Padahal Kalau saya ya Kalau saya pribadi Kenapa sih harus Ya itu Emang rejeki dia Emang rejeki dia gitu Ngapain saya what sih Gitu kan Kalau fandom-fandom tertentu Toxicnya kayak gitu Padahal mereka tuh sama-sama Satu fandom Satu ini kan Kayak anggaplah Satu keluarga gitu ya Tapi Tetep aja iri gitu ya Iya tetep Saring iri Saring julid Saling hina Saling nyindir Satu sama lain Itu sih yang parah Enggak Kenapa ya harus disidir gitu ya Syukurnya enggak peran Mending tuh Kalau misalkan Gak suka satu orang Ketemu Ngobrol gitu Aku gak suka Sifatmu yang begini gitu Kan enak Punya kapasitas ngomong Kenapa harus Ngejulid Sama kalau saya Gak masuk akal banget sih Kayak gitu Kan masalahnya Apa ya Masalah kecil Jadi digede-gedein Kan lebay Itu siapa yang lebay sekarang Iya sih bener Kadang ya Ih Eh bukan kesil Gemes lah Gemes sih Gemes karena Masalah kecil digede-gedein Gitu Iya Kadang-kadang kan sering beserangan kan Ibi serangan tuh Kadang Pasti Kita jatuhnya Ngegibah Ada juga Kadang-kadang tuh Misalkan fans EXO yang panasan Diserangin juga tuh Diserangin juga Wadaw Termasuk saya Diserangin Kalau boleh tau Kayak gimana sih Maksudnya bilang apa sih Bocil Gini-gini Kayak gitu loh Itu di sosmed Di sosmed Cuma Ya maksudnya yang standar-standar aja lah Maksudnya yang berlebihan Berlebihan gimana-gimana Gak berlebihan Cuman konteks di Fandom itu aja mungkin ya Nah sama ini nih Ini sekalian closing nih ya Sekalian closing Pesan Buat member XOL Dan Fans-fans Yang masih toxic Nah sampein dah tuh Ceramahin Gak punya kata-kata Pemutihara Atau pesan gitu sih Sebenernya Cuma intinya Buat fans Fans tuh Ketika kita Menyukai sesuatu itu Sukailah Kayak seadanya aja Dan bencilah sesuatu Gak bakal maksain Gak bakal maksain Gak bakal maksain Gak bakal maksain Kalau saya tuh tipe orang Suka Kalau ada ada Kalau gak ada Gak ada gak apa-apa Gak maksain Jangan memaksain diri gitu Jadi diri sendiri Jadi diri sendiri Jangan Ngikutin orang lain Jadi diri sendiri Yang penting Kamu harus bahagia Dengan caramu Iya bener sih Kalau bahagia Dengan ngikutin orang Sama aja bohong Jadi jadinya palsu Palsu Kebahagiaanmu Palsu Kok saya jadi bener Jangan Tapi seru sih Karena mungkin ya Orang-orang masih Apa ya Masih ber Masih kontra Dengan K-pop Jangankan Fandomnya K-popnya aja Masih mungkin Ada yang kontra Tapi punya Satu pesan lagi sih Silahkan Itu yang bagus Semua orang Akan Korea pada waktunya Serius Dunia Alec Jadi misalkan sekarang Kalian boleh benci nih Nama Korea Gak suka Korea Gak-gak-gakain Korea Percayalah Kalian akan Korea pada waktunya Akan menyukai Korea Tuh Kayak saya juga sih Sebetulnya Iya kan Iya bener Dulu tuh kan Kalau aku berpadi Bener-bener Gak benci Cuman gak suka Gak suka karena Ada beberapa dulu Gerakannya tuh Kayak kurang power Dari K-popnya ya Kayak kurang power Gak selera lah Tapi ujung-ujungnya malah Ikut cover dance Iya enak Oh enak cover dance Bukan yang kayak terkenal gitu Cuman hobi lah Gitu kan Suka ngedance Tau nih kayaknya siapa nih Tau nih kalau yang gak terkenal Gak apa-apa Tapi makasih untuk Mbak Ole udah mau seru-seruan bareng kita Dikin Padahal masih banyak nih Ntar kita sambung lah kapan-kapan Season 2 Wadaw Korea dong Kepok Oh kayak drama Rakor say Bener-bener sih Makasih untuk Mbak Ole udah mau datang kesini Dan Kalau misalkan nih ada Temen-temen yang lain disana Mau ikut XOL tuh kayak gimana sih joinnya gitu Jadi buat kalian Kalau misalkan pengen bergabung di XOL sama Rinda Itu bisa langsung Add Follow Instagramnya Nah nanti disana di bio-nya itu ada WA gitu kan WA aku Nanti kalian bisa aja hubungin di WA itu Atau di DM Kemudian untuk event-event itu Biasanya sih setiap tahun itu pasti ada event Setiap tahun pasti ada event Dan yang pasti lagi Biasanya setiap bulan puasa Kita tuh sama-sama bagi-bagi takjil Jadi buat kalian yang mau join Semua event itu tidak dipungut biaya Kalau kegiatan sosial Nah tapi kalau misalkan untuk event-event tertentu Itu memang ada biayanya Tapi dapet freebies dan makan Dapet makan Dan door price Door price pastinya Dan seru banget Percayalah Buat kalian-kalian yang sering bilang Malu gak teman Gak pertama kali sendirian Itu jangan fix Jangan Jangan kayak gitu Karena kalau sudah sampai di lokasi Itu bakal dapet teman yang seru-seru banget Gak mungkin dong gak dirangkul ya Kalau contohnya tadi udah didengerin loh Harus sih gabungan XOL sama Rinda Biar seru-seruan bareng gitu ya Kakakannya baik siapa tau Beruntung Beruntung entah dapet door price Dapet apa Siapa tau dapet jodoh Dapet jodoh Dapet jodoh bisa kan juga Dapet jodoh iya ada Susah say Nanti kita taruh di deskripsi ya semuanya Makasih juga untuk Mbak Ole Dan wih seru banget sih Udah makasih Dan mungkin pesan hari ini ya Jangan selalu menghina orang gitu ya Jangan membenci orang Bencilah sifatnya Seadanya tadi sifatnya Mungkin Apa ya Kalau sesuatu yang berlebihan itu mungkin gak baik juga ya Benar Gak baik juga Nah makasih untuk kalian yang sudah nonton Ikuti terus Genos Podcast Dan this is Genos Podcast And we're out Terima kasih